Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Natakalapa di rumah gimana kabarnya semoga sehat walafiat baik-baik selalu banyak rezeki dan juga tambah cakep tambah ganteng tambah yang cantik semuanya ya Oke eh hari ini kita akan melihat satu paket yang baru kita terima ini dari sebentar itu dari memang gne dong ngen ini buat Om Aang Natakalapa Oke ya Nah ini paketnya biasanya tebel ya karena isinya dalamnya die cash mobil-mobilan Hot Wheels Nah kalau sekarang ini agak tipis nih tahun 2022 kembali lagi ada satu hobi ya yang dulu pernah sempet seneng ya sempet juga apa namanya kumpulin lama juga sih beberapa tahun lah gitu ya jadi ini adalah salah satu hobi yang kembali di coba untuk ditekuni lagi nih ya di tahun 2022 ini ini saya dulu seneng untuk kumpulin koleksi ya uang-uang kuno uang-uang lama gitu Nah sekarang tahun 2022 kita mulai lagi ya mulai lagi dan salah satunya adalah item ini item ini kemarin dapat di lelangan lelangan di Facebook ya ada beberapa lelangan di wall pribadi temen-temen yang seneng koleksiin uang lama uang kuno dan ini salah satunya salah satunya kemarin dapat dari sebentar Om Eko ya Om Eko Yulianto atau Yeko Nah ini kemarin dari Om Eko itu dari Malang ya dari Malang itu Alhamdulillah ada satu item yang memang fokusannya saya dari dulu dan Alhamdulillah dapat semalam tuh ya kemarin malam lah kemarin malam dapat dan kita akan cek itemnya apa yang ada di paket ini ya Nah kita langsung aja ada cutternya ini terima kasih ya Om Eko ya paketnya sudah diterima dan kita akan cek kita unboxing item apa yang kita dapat di Om Eko Nah ini untuk pengemasan packing jadi sekalian review ya sekalian saya review untuk eh item ini nah ini packingnya seperti ini ya ada sini nata kalapa jadi untuk item numismatic nah disebutnya numismatic ya numismatic itu salah satu hobi untuk mengumpulkan atau mengkoleksi eh uang-uang atau koin-koinnya uang dalam bentuk kertas atau koin tapi tidak terbatas uang jadi semua yang berkaitan dengan alat pembayaran mungkin gitu ya Nah itu adalah salah satu bagian dari koleksi atau hobi numismatic nah ini jadi si itemnya ada di dalam dus disebutnya duplek ini kalau misalnya jadi dus agak keras gitu ya jadi nggak pakai kotak dia pakainya dus tebal untuk melapisi item yang ada di tengah-tengah biasanya sih di tengah-tengah nih di dalamnya jadi cara packingnya ya untuk pengiriman ke temen-temen yang membeli atau menang lelang gitu kan ya nah seperti ini kita buka tuh nah di dalamnya ada lagi amplop nih ya lagi amplop pengaman juga nah itu dia kelihatan ya Nah ini dia kita buka dulu kita kita bahas kita review sedikit sahaja Oke Alhamdulillah ini dia itemnya wuuh jadi ini adalah uh One kertas Indonesia ya salah satu uang kertas Indonesia dengan dengan menampilkan gambar utama binatang satwa liar dan untuk pecahan seribu rupiah ini ditampilkan gambar gajah elepan gambar gajah nah disini kebetulan itemnya sudah di sertifikasi ya sertifikasi itu jadi kita ada pihak ketiga yang khusus untuk memberikan grading grade ya memberikan sertifikasi untuk item-item dari seluruh dunia termasuk dari Indonesia dan untuk di sertifikasi itu memerlukan apa namanya biaya of course ya biaya itu ada biaya atau kosnya itu satu item berapa gitu kan biasanya kemudian perlu waktu juga ya kemudian perlu juga koneksi dalam artian disini kita nggak bisa kirim sembarangan ya kirim asal ke lembaga grading jadi kita ada satu lembaga ya ketiga yang memang sudah punya nama istilahnya jadi untuk lembaga grading sendiri ini banyak nih ada beberapa perusahaan yang memang mereka khusus untuk meng sertifikasi atau memberikan penilaian penilaian terhadap item-item koleksi seperti ini salah satunya adalah PMG dan yang memang banyak dipakai itu adalah dari PMG PMG ini singkatan dari paper money guarantee ya jadi dia menghususkan untuk menggrade item-item uang kertas khususnya dari berbagai negara dan selesai dari Indonesia Nah untuk hasil gradenya atau nilai gradingnya disini ada nih sini ada 30 30 itu skornya ya di sini sebut verifying jadi kondisi ini kondisi item ini setelah mereka teliti gitu hanya dengan sok sama dengan hati-hati gitu kan terus dia memberikan nilai bahwa item ini itu nilainya sekian dan disini ada hologram nah ini menandakan keaslian bahwa memang ini keluar dari PMG ya PMG not.com slash verify Nah jadi disini ada sertifikat the official grading service of the PMG paper money guaranteed nah disini ada barcode juga ya disini ada barcode nya nah barcode ini bisa dicek nih jadi nanti untuk item ini itu sudah terdaftar di website resminya PMG not.com kalau nggak salah ya nah jadi nanti tinggal masukin atau di scan nah ini akan keluar item ini persis item seperti ini depannya ini dan belakangnya juga ini oke kembali ke item 1000 rupiah gajah ini gajah kita cebutnya 1000 rupiah atau gajah ya seribu gajah kalau diperhatiin disini eh tidak tertera tahun pembuatan atau tahun cetak tapi ini dikeluarkannya tahun 1957 nah sini ada Nd no dead ya no dead ya 1957 jadi ini dikeluarkan pada tahun 1957 ya di sini nggak tertera ada tanggal atau tahun biasanya kan ada tanggal tahun penerbitannya itu ini nggak ada tahun 1957 asli nggak asli ya walaupun nggak ada tapi tetap ini adalah item asli oke oke nah kemudian kita lihat di sini depannya itu gambarnya uh sangat-sangat mantap ya sangat-sangat artistik sekali karena kenapa Hai karena ini adalah salah satu item uang kertas yang dicetak atau diproduksi oleh percetakan uang yang sangat-sangat eh terkenal ya Hai itu dicetak oleh sini ada nah kalau di sini dilihat dilihat printer tdlr tdlr itu singkatan dari Thomas delaru ya Thomas delaru ini memproduksi item-item atau uang-uang yang sangat-sangat berkualitas hampir di seluruh negara di dunia dan untuk item ini gambar belakangnya kita lihat ada nelayan ya ini nelayan jadi untuk item uang kuno atau uang lama Indonesia itu yang diproduksi Thomas delaru khususnya ya itu desainnya uh amazing banget lah ya amazing banget ya Nah terus ini bisa dilihat lagi di sini ada nomor seri nah nomor serinya itu seribu l8950 nah untuk cetakan yang dari Thomas delaru itu seri pengganti ditandai dengan prefix ya atau huruf yang ada di nomor seri ini hanya tercetak satu huruf Nah jadi ada dua item ada dua jenis yang seperti ini tuh ada yang dua huruf dan ada yang satu huruf Nah untuk yang dua huruf itu yang umumnya yang biasa dan untuk yang satu huruf nah ini masuknya ada replacement adalah replacement jadi uang pengganti uang seri pengganti maksudnya maksudnya ketika proses produksi pencetakan itu karena dicetaknya misalkan pada hari itu 1000 lembar nah terus terjadilah kecacatan produksi ya atau misprint misalkan misalkan entah itu tintanya habis misalkan entah mati listrik gitu kan entah kecetaknya cuman sebelah entah ada benda asing atau misalkan kelipet gitu kan ya jadi cetakannya tidak sempurna nah untuk mengatasi uang-uang yang gagal produksi istilahnya yang cacat maka dibuatlah uang-uang pengganti karena seperti kita ketahui kan dalam satu gepok gitu ya satu lak gitu dalam satu gepok itu 100 lembar isinya nah jadi kalau dalam satu lembar dalam satu gepok itu isinya 100 lembar itu memang harus 100 lembar isinya pada saat dikeluarkan di masyarakat ya Nah kalau ada yang cacat itu biasanya dipisahin dari jatuh dari satu lak itu 100 lembar misalkan ada yang satu cacat nih ada yang satu salah cetak jadi dia harus diganti nah digantinya dengan apa digantinya bukan dengan uang seri yang berurut berikutnya gitu misalnya ada uang seri nih 8950 nah itu bukan diganti dengan yang 8955 gitu enggak tapi digantilah dengan seri pengganti Nah pada saat itu yang jadi seri pengganti adalah prefix atau huruf yang hanya satu di depannya di sini jadi kalau melihat nanti di pasaran ada yang dua itu yang umumnya nah yang versi umumnya dan kalau ada lihat yang satu seperti ini itu adalah uang pengganti jadi ini itu dicetak khusus nah kalau ini adalah item yang ke 8950 di khususkan untuk mengganti set ya uang dari yang 100 lembar itu ada yang cacat satu nah ini dimasukin set gitu jadi tetap jumlahnya dalam satu gepok itu 100 lembar gimana populasinya Nah untuk populasinya sendiri tentu saja berbeda uang yang digunakan sebagai replacement di sini juga dicantumkan ya bahwa item ini adalah replacement jadi bermacam-macam nih ada yang sebutnya replacement seri pengganti ya ada yang sebutnya star ya kalau di luar negeri itu ada dollar ya kalau nggak salah kalau di dollar itu dia seri penggantinya itu dikasih bintang depannya atau belakangnya gitu dikasih tanda bintang nah bahwa itu adalah item pengganti uang rusak nah kalau di Indonesia pada saat itu 1957 itu menggunakan huruf ya huruf prepiknya ini dibuat satu huruf dan untuk yang varian umumnya itu dua huruf bukan salah ya jadi populasinya otomatis akan lebih sedikit dibanding dengan populasi item yang umum itu nah ini untuk item seri pengganti gajah ya ini adalah cirinya satu huruf kalau udah di sertifikasi seperti ini kita akan tahu datanya replacement atau star Oh ini adalah uang pengganti gitu kan jadi kalau misalkan nanti di pasaran lihat jangan grading 30 yang satu ada tulisan replacement star ini yang satu lagi polos tapi sama skornya 30 itu harganya pasti akan berbeda karena kenapa karena kelangkaannya atau populasinya lebih sedikit yang replacement seperti ini nah ini adalah item seribu rupiah gajah seri replacement nah ini watermarknya juga disini ada disebutkan WMK WMK itu watermark ya WMK WMK itu watermark Prince Diponegoro nah jadi tanda air atau watermarknya ini ini kelihatan kan aduh kelihatan ya nah tanda airnya itu ini kalau kita terawang terawang lah gitu kan istilahnya di terawang itu ini gambarnya adalah pangeran di Ponegoro pangeran di Ponegoro nah kemudian untuk seri binatang atau seri satwa liar ini itu ada beberapa pecahan nominalnya ya termasuk ini satu yang seribu rupiah ini nah dari mana bisa kita tahu dalam satu seri itu ada beberapa item atau beberapa pecahan kita bisa menggunakan panduan atau patokan atau istilahnya dasar ya kita untuk mulai koleksi itu ya disini nih ini adalah katalog uang kertas Indonesia yang diterbitkan mulai 1782 sampai 2018 jadi uang uang kertas Indonesia itu ada disini semua nih Indonesian paper money catalog dalamnya berwarna tuh berwarna ya ini ada mulai dari zaman penjajahan Belanda Jepang zaman revolusi sampai dengan zaman modern sekarang gitu kan ya order lama order baru order reformasi ya nah ini uang uangnya ada semua di katalog ini nah ini katalog sangat-sangat penting dan sangat-sangat berguna ya buat temen-temen sahabat-sahabat nata kalapa yang mau memulai hobi mengkoleksi uang-uang lama khususnya Indonesia nah kita bisa dengan mudah mempunyai patokan atau panduan untuk memulainya dengan katalog uang kertas Indonesia ini nah untuk harganya sendiri ini kemarin berapa ya nggak kemarin lupa saya harganya berapa 200 ribu 300 ribu 400 ribu gitu ya nah dari sini kita bisa menentukan item mana saja yang mau kita dahulukan untuk kita kumpulkan gitu kan untuk kita hunting ya karena sekarang sih udah zaman media sosial itu udah gampang lah untuk cari item-item koleksian item apapun pasti akan ada tinggal siapin saja amunisinya untuk bisa sniper weh sniper untuk bisa memenangkan lelang yang diadakan oleh temen-temen di komunitas uang lama uang kuno gitu kan ya nah kembali lagi ke uang seri hewan ini di sini di katalog itu akan kita bisa temukan 19 57 nah ini dia ini dia sebentar ya nah ini kita bisa temukan di sini 19 57 19 57 jadi ini ada yang gambarnya monyet atau kera sini 5 rupiah ya ini depannya ini belakangnya gitu ini yang 10 rupiah 10 rupiah depannya belakangnya kemudian ada yang 25 rupiah nah ini 25 rupiah 50 rupiah ini juga ada di sini kemudian nah ada yang 100 rupiah ada yang 500 rupiah gambarnya macan nih 500 rupiah harimau nah ini item yang tadi nih ini di sini item yang tadi itu itu 1000 rupiah 1000 rupiah 1000 rupiah nah di sini juga akan ada pecahan paling besar ini waktu itu nih 2500 gambarnya komodo kemudian ada lagi kalau nggak salah yang 5000 ya oh yang 5000 nya nggak ada disantumkan di sini nah ada yang itemnya yang 5000 kalau nggak salah di sini banteng gambarnya yang banteng gambarnya yang banteng tapi untuk di katalog ini tidak ada nah jadi pecahannya mulai dari 5 8 lembar ya kalau nggak salah nah ini 5 10 ini 4 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 8 yang 5000 nya nggak tersantum di sini nah di sini nanti kita bisa lihat ada harga apa namanya buat patokan lah ya bukan harga real ya maksudnya ini harga ada kisaran hargalah range harganya ada yang misalkan di sini untuk yang satu huruf 1,5 juta 2,5 juta dan 7 juta dan di pasaran nanti akan terbentuklah harga update maksud harga update itu harga mah sudah diserahkan kepada penjual dan pembeli ya kan ya kalau misalkan sudah deal harganya nah itu nggak terlalu berpatokan ini harus harganya 7 juta misalkan gitu harus harganya 2 juta setengah nggak ini nanti akan ada terjadi kesepakatan harga update antara penjual dan pembeli termasuk item ini item ini saya menangkan di lelang ya dengan harga kemarin itu harganya open bid nya atau harga pembukaannya berapa ya harga pembukaannya ya kalau nggak salah kemarin itu 4 juta 4 juta apa 4 juta setengah ya gitu ya ini tapi kemarin n nya berakhir ya di harga 6,3 6,3 juta ini ya untuk item yang ini ini untuk yang macan saya juga punya nih yang macan ya ya kebetulan sekarang lagi ngebahas yang seri binatang ya kita lihatin ya seri binatang nah ini nah ini yang 500 rupiahnya nah jadi kalau lihat disini 500 rupiah ini skornya 58 ya choice about UNC aku almost UNC ya nah ini yang dua huruf disini kalau diperhatikan macannya baru punya yang dua huruf dua huruf satu hurufnya belum kita tangkap ya dan disini juga enggak ada tulisan replacement ya nah ini ada replacement star disininya enggak ada jadi kalau lihat di belakang di nomor serinya nah ini yang tadi ya satu huruf nah ini yang aduh enggak kelihatannya nah ini ini dua huruf KF KV dua huruf jadi item-item uang kuno atau uang lama sangat-sangat saya sarankan sih saya sarankan kalau misalkan ada yang sama-sama gitu minat juga sama-sama juga senang ya untuk ngumpulin uang-uang lama seperti ini koleksi ya itu sangat-sangat saya sarankan untuk mulai mengumpulkan yang sudah di sertifikasi tapi bukan berarti item-item yang tidak atau tanpa sertifikat itu enggak usah di koleksi ya enggak juga karena untuk mendapatkan sertifikasi ini ada caranya gitu dan kita bisa gitu kan untuk mendapatkan sertifikasi ini misalkan punya koleksi yang belum di sertifikasi nah itu kita gampang tinggal kirimkan saja ke teman-teman yang memang sudah punya link ya untuk membuat sertifikasi ke PMG atau mengirimkan item-item untuk di sertifikasi oleh PMG dan itu biasanya akan ada biaya yang dibebankan variasif ya variasinya ya kisarannya nggak sampai 1 jutaan sih per lembar ini untuk mensertifikasi jadi nanti item yang belum di sertifikasi yang ada di koleksian kita bisa di sertifikasi dengan biaya waktu dan juga link yang benar istilahnya ya jadi kalau yang belum punya ya sangat disarankan sih untuk langsung aja yang udah ada sertifikatnya lah gitu jadi nilai aset kita nanti nilai koleksiannya kita nanti memang sudah di akui ya jangankan di nasional Indonesia dalam negeri luar negeri pun itu ya sudah memang di grading oleh lembaga luar negeri ya lembaga internasional lah jadi nggak akan ada perselisihan di masalah kondisi barang kalau tanpa sertifikasi biasanya akan ada satu perdebatan dulu ya sebelum kita menentukan oh ini mah gradenya verified oh ini mah gradenya UNC oh bukan ini nggak masuk UNC gitu kan karena standarisasi grade masing-masing orang atau masing-masing seller atau buyer itu berbeda-beda tapi ketika sudah di sertifikasi oleh lembaga atau pihak ketiga itu akan memberikan kenyamanan baik bagi seller maupun buyer ya jadi buat yang awam buat yang baru pertama kali itu saya menyalinkan untuk langsung aja deh apa namanya belinya yang sudah disertifikasi seperti ini ya kalau untuk item-item yang uang-uang masih baru sih harganya juga nggak akan terlalu nguras amunisi di kantong gitu nggak akan nguras saldo ATM karena ada yang 100 ribu 200 ribu itu juga sudah disertifikasi untuk harga segitu masih ada ya untuk yang PMG seperti ini tapi itemnya mungkin bukan tahun 57 ya itemnya mungkin item-item yang masih baru-baru lagi atau item-item yang pecahannya kecil gitu kalau ini kan udah masuk pecahan besar nih 500 ribu gitu kan ya mungkin ada yang pecahan kecilnya atau juga mungkin saja yang gradenya ini nggak nggak terlalu tinggi lah high score istilahnya nggak ya mungkin ada yang gradenya 10 gradenya 20 gitu kan ya itu harganya masih jauh lah di bawah ini tapi kalau untuk item-item spesial yang gradenya memang sudah high score top pop apalagi cuma ada satu di populasi PMG nya ya itu udah nggak usah diomongin lah itu para mereka saja yang sudah tingkatan sultan-sultan gitu ya yang bisa untuk memiliki item-item high class seperti itu oke sementara itu dulu terima kasih banget untuk mas atau om Eko ya ini itemnya udah keterima dan item-item lain akan terus kita coba hunting ya terutama saya fokus di si macan ini ya jadi beberapa lembar koleksi kita kebanyakan item macan ini nih dan insya Allah akan kita update nanti video-video berikutnya ya untuk lebih di mengenal lagi uang-uang kertas Indonesia yang gambar-gambarnya sangat-sangat indah ya yang mungkin bagi beberapa teman-teman yang awam atau yang baru gitu kan melihat itu adalah satu item yang sangat-sangat eh amazing gitu ya sangat-sangat menakjubkan gitu karena gambarnya memang wah keren-keren ya keren-keren habislah nah ini ini juga uh keren nih mantap oke sementara itu dulu eh saya pamit dan kita ketemu di video berikutnya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih